Pemiliknya uang cuma 30 ribu pak Pemiliknya uang cuma 30 ribu pak PHK juga impinya yang seperti itu PHK juga impinya yang seperti itu Tempat jatuh juga Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita Dan channel 05 Kita akan Mereview pemilik usaha Kita akan gali informasi Dari Pemilik usaha limbah Langsung saja Kita ke pemiliknya Bersama beliau Assalamualaikum kang Assalamualaikum Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Ini kang Mohon maaf Saya ganggu waktunya sebentar Saya ingin menggali Tentang usahanya kang Silahkan pak Tentang usaha Ini apa ya? Ini limbah ya Limbah 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 beling ya Sebenarnya ini Limbah bahaya Cuman bagaimana caranya kita Bisa mengusiasati dan menempatkan ini Supaya menjadi nilai rupiahnya Daripada Tidak ada manfaatnya Bisa sekali di lingkungan kita Di lingkungan kita dan bahaya Sama di sekitar kita Bagaimana caranya Biar Bermanfaat Bermanfaat Intinya itu Dan ada nilai rupiah tentunya Seperti itu lah Kira-kira Sayang bagus Kenapa Kenapa akan lebih memilih limbah ini Daripada kan Limbah itu banyak kan Ada kadus Ada limbah-limbah faksi Dan lain sebagainya Kenapa akan lebih memilih limbah ini Pertama saya Saya bilang Limbah ini karena Mungkin Sudah didapat ya Ini dengan kita Pertama Keduanya itu Daripada Limbah ini Berserakan di mana-mana Kita mempaatkan Bagaimana caranya kita Menjadikan ini Limbah menjadi nilai rupiahnya Ada nilai komersialnya gitu ya Keduanya Kita dipaktur modal juga Pak Pertama Kalau limbah dari limbah Limbah-limbah seperti ini kan Emang Harganya itu relatif Apalagi kalau misalkan Di lingkungan kita Kalau misalkan di kampung-kampung Kayak gitu Kalau misalkan untuk limbah Seperti ini Kita pinta pun Pasti pada kasih Pak Karena apa Daripada bahaya Maksudnya kan kayak seperti itu Iya lebih baik kita mempunyai Kalau misalkan Ditimbang limbah yang lain Ya mungkin Untuk faktor modal juga Harus lebih besar Balik lagi Seperti ke Semula keadaan kita lah Kompon modal utama lah Seperti itu Ya Kalau misalkan Jenis usaha apapun Menurut saya Kalau misalkan kita Tekuni Terus kita jalani Intinya kita Mau berusaha Gimana caranya Untuk memajukan Apa namanya Usaha kita Pasti ada jalan lah Gitu Alhamdulillah Selama ini Kita ketemu Gitu Ada jalannya Pak Apapun usaha kita Mau Bekerja di orang lain Atau usaha kita Kita tekuni lah Cintain lah Supaya Dulu Pak Dulu Pak Dulu Pak Sambil duduk Ngomongnya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sebelum pulang ke rumah Biasanya Beginilah Ngevidul Dilapak Seperti inilah Tapi mohon maaf Yang ganggu Waktunya Silahkan Emang kebetulan Kita lagi sandai Juga sih Sekarang Maaf nih Penampilannya Kayak gini Malum lah Orang-orang Limbah Kalau penampilan Itu nomor Seberapalah Yang penting Kita Dalam usaha Itu gak Memandang penampilan Yang penting Kita usahanya Saya mulai lama Saya bisa Intinya Bertukah pikiran Mungkin Misalkan Boleh tahu Gitu Maksudnya Oh Saya maaf Dari Lah Saya pemangguran Makanya Saya Kesini juga Ingin Tahu Informasi Dari Bapak Siapa tahu Saya juga Ingin Mencari ilmunya Siapa tahu Siapa tahu Saya juga Dari usaha Apapun Juga Saya lagi Mencari ilmunya Pak Jadi Saya pengen Sharing Bersama Bapak Yang sudah Memiliki Usaha Inilah Jadi Saya juga Pengen Tahu Informasinya Dari Bapak Merintisnya Dari awal Bapak Sebelum Usaha Ini Intinya Saya ingin Belajarlah Gitu Boleh Komplek Silahkan Silahkan Awal Mulanya Saya Dulunya Itu Kerja Juga Kerja Di Perusahaan Selasta Seperti Itulah Minuman Juga Ya Pas itu Kan Kita Namanya Kerja Ya Pasti Ada Masanya Kayak Gitu Sudah Sekian Tahun Kita Bekerja Ya Masanya Mungkin Kita Waktunya Itu Kena PHK Juga Dari Situlah Kita Gak Mungkin Kita Harus Nganggur Di rumah Bapak Bagaimana Caranya Kita Muter Otak Bukan Yang Kita Tadinya Enggak Mau Usaha Kerja Lagi Tapi Kita Udah Mencoba Cuman Ya Mungkin Belum Ada Kesempatan Gak Gitu Ya Tapi Bagaimanapun Juga Kan Kita Punya Tanggungan Hidup Iya Ada Keluarga Kebutuhan Kita Sehari Hari Nah Dari Situlah Kita Bergerak Hati Murah Kita Ya Ada Kemauan Kita Intinya Kita Harus Apapun Itu Harus Kita Lepati Seperti Itu Kebetulan Lepati Kita Ketemu Teman Ya Dia Bilang Nama Saya Kalau Misalkan Carilah Pekerjaan Katanya Maksim Cari Pekerjaan Bukan Kita Yang Lama Pastilah Cari Pekerjaan Ke Mana Mana Kita Karena Mungkin Faktor Bagian Termilik Tergantung Kita Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Penghasilan Nah Dari Situlah Emang Teman Saya Itu Dulunya Emang Orang Libah Juga Yaudah Katanya Cari Ibarat Kita Orang Orang Sini Bilang Rongsok Seperti Itulah Ada Modal Ya Dikit Ya Ada Modal Dikit Kita Mulailah Buka Awal Mulainya Saya Bukan Dari Dibeling Begeriak Limbah Seperti Bias Jakarta Macem Seperti Itulah Udah Dicoba Kita Coba Selama Mungkin Pas Waktu Beberapa Bulan Atau Mungkin Berapa Tahun Dari Situlah Kita Sempat Jatuh Juga Intinya Ngeluarkan Biaya Memang Terlihat Terlalu Besar Cuman Kalau Misalkan Dibilang Seperti Empuran Orang Seperti Kita Mungkin Hitungannya Lumayan Lagi Cuman Mungkin Balik Lagi Namanya Usaha Itu Kan Tidak Sepenjumun Langsung Nah Hasil Ya Naik Kayak Gitu Yang Enggak Apa Ya Ya Begitulah Kita Selebih Sampir Redon Habis Nah Dari Situlah Kita Berpikir Lagi Dimana Caranya Tidak Dari Dari Situ Di Liba Ini Kita Tidak Bisa Ya Bisa Melola Kaya Orang Orang Mungkin Ada Titik tulisnya Mungkin Ya Kita Bukan Disitulah Pak Katanya Orang Saya Beranggai Dari Situ Saya Berpikir Ada Temen Yang Menawarin Cari Boing Ata Sebenernya Itu Udah Habis Bener Habis Dari Modal Kita Udah Habis Tenaga Apalagi Pikiran Kita Udah Tercoba Tapi Dari Samping Itu Kita 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 Harus Mencoba Lagi Alhamdulillah Itu pun Ada Temen Juga Sebenernya Yang Menawarin Coba Aja Katanya Cari Beling Aja Katanya Memang Beling Aja Saya Itu Waktu Itu Belum Tau Lah Masalah Wah Yang Bener Saya Bilang Emang Beling Pak Saya Bilang Gak Gitu Aku Gak Gak Ada Katanya Kalau Misalkan Itu Mau Yaudah Itu Aja Mungkin Modalnya Terlalu Besar Kadang Coba Saya Kan Itu Waktu Itu Udah Gak Punya Intinya Modal Udah Habis Ya Ya Bagi Modal Udah Habis Gimana Caranya Kita Dapat Itu Barang Yang Belinya Cuman Kita Kalau Misalkan Kalau Lagi Lagi Suka Banyak Beling Yang Di Kampung Baksa 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 Sisa Sisa Dari Yang Kemarin Itu Yang Pernah Kita Gagal Ya Buka Buka Limbah Rongsok Buka Buka Limbah Rongsok Yang Yang Biasa Orang Lain Itu Carus Itu Udah Kita Pernah angkot sisa kita cuma ada modalnya itu ya tempat inilah tepatin sisanya itu pun barang udah habis ya buang udah enggak ada hanya yang tercatat ya sama mobil yang sekarang nih saya lagi perbaiki nih belum-belumnya dulunya nih angkot nih Pak Oh ini nah makanya ini mobil ini nih sekarang saya saya lagi bangun ini Hai ibarat kata mau dijadikan apa ya namanya sebagai moda pertama akan hilangin lah gitu Oh iya jadi bikin kenang-kenangan buat itu dari kesuksesan sebenarnya itu maksudnya awal mulai perjalanan kita ya dari pahit bener-bener pahit itu Pak dari modal Rp30.000 saya beli ingat saya beli-beli rokok yang Rp10.000 itu buat rokok ya beli rokok yang Rp20.000 buat bensin nah saya carilah ke Rp4 ibar ketat mulung bener itu mulung saya mulung itu karena apa yang namanya di kampung itu yang saya alamin ya ibu-ibu kayak gitu Bu saya bilang ini belinya saya ambilin aja Bu gimana Bu saya pinta silakan Bang silakan katanya gitu ambil aja ya enak biar-biar-biar enak maksudnya nggak nggak bahaya sama anak-anak katanya gitu orang-orang itu pada-pada-pada senang sebenarnya kalau misalkan kita ambilin di kampung-kampung juga ya Nah Alhamdulillah kita dapat sehari bisa keliling kampung itu dapat satu tinggal kita intinya kita ngilangin gengsi nya aja ya modal pertama sebenarnya Pak kalau apapun itu jenis usaha apapun itu apa namanya profesi Hai moda usahanya itu ngilangin ego kita gengsi kita yang punya biarin nama orang dibilang eh tukang mulung beli biarin kita ngerepotin dia Iya kita nggak minta sama dia yang penting kita usaha iya dan bukan apa demi ngenapkan anak rabi kita anak istri kita gitu misalkan masalah yang itu saya sampingin lah dari situlah kita sehari dapat satu pintar dua pintar ya kita jual ke pengepul kayak gitulah Alhamdulillah lah tiap hari tiap hari bertambah-tambah ke penghasilan kita mulai dari situ kita udah-udah ada modal dikit-dikit yang nambahin baru lah kita mulai terjunge beli beli gitu ke lapak-lapak itu pun sama beli di lapaknya kalau misalkan modal kita masih ada misalnya buat beli satu kita dua kita ya udah sisanya kalau misalkan udah habis ya kita cari lagi gitu buat tambahin itu apa namanya ah barang itu ya karena kan kita pengen tiap hari tutup makin banyak kita ya gitu ya untuk kita jual dari situlah mulai belajar juga di sosial media kayak gitu kan ada namanya apa namanya grup-grup jual beli kayak gitu nah disitu kebetulan ada juga beli 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 kondisi lagi kemasukan gota kita dapat berada ling-ling kayak pengepul kayak gimana yang lebih besar gitu ya kita coba-coba modalnya kita yang modal berani aja tanya-tanya sama dia harga ataupun gimana mungkin kan ada-ada perbedaannya ya namanya setiap pengepul yang kecil yang menengah sama yang besar kita perbedaan gitu ya ada setelah kita selain itu kita belajar Oh ternyata saya bilang limbah dari beli ini dari botol ini kok bisa mempatkan bukan untuk dijual belinya Pak ternyata ada sejenis istilahnya dari limbah itu kita kelola bisa dijual nilai materinya menurutnya lebih tinggi daripada dijadikan di kilo kayak gini misalkan tergantung yang kita nyelolanya kayak gitu ya seperti inilah eh betul-betul kayak gini yang namanya itu kalau dibilang jera 330 milinya Oh jadi bling-bling ini hal-hal kita kalau mengrajin ini kan dulunya bekas ini Pak ya bekas maaf ya bukan nyebutin salah satu produk ya ya kayak selai kayak apel gitu kan kalau kita kita jual seperti ini diberikan kan harganya ya di saran segitulah mungkin ya Iya tapi kalau kita misalkan gimana caranya kita jual seperti ini jadi itu tapi orang-orang maunya itu kayak yang udah bersih kayak gitu Iya tak cari lainnya Alhamdulillah ketemu gitu ya sama teman juga ya udah yang gitu kumpulin jadinya nanti saya terima per biji jadinya kalau misalkan keadaan udah begini nih ya udah udah-udah kecil bersih adalah ya pengguna yang lain kayak banyak sih macamnya kayak kerasi kayak gini terus kayak buat tomat kayak gini ya bekas-bekas botol-botol saus kayak gitu bukan kalau misalkan kita juga apa misalnya tapi ngapain itu pengguna lagi ya ada yang mengendar khususnya Rima gitu nilai rupiahnya gak akan lebih tinggi gitu nah dari setelah kita akan mencetanya bagaimana uangnya supaya usaha gitu bisa kita itu kedepannya lebih maju lah intinya seperti itu lah sering selain itu juga kita emang sering sering juga sama temen-temen gitu ya gimana sih caranya sebelumnya supaya produk kita ini bukannya produk ya barang kita ini bisa-bisa-bisa keluar tapi dengan nilai rupiahnya lumayan tinggi lebih lumayan tinggi lagi tuh selain juga gitu seperti lah ambil lah sih sampai sekarang udah berjalan sekarang dua tahunan mungkin ya ya kita geluti kita apa namanya terus mencoba lah untuk berkembang gitu ya Hai bahkan dari situ pun kita ya bisalah eh menarik tenaga jadi dari Oh ketekan kita ketangga juga untuk untuk ngecilah kita kasih balan Gorongantia gitulah jadi narik yang tegang meskipun enggak banyak juga tapi alhamdulillah lah kan namanya orang kita butuh tenaga dia gitu ya dia pun butuh masih lah nintinya kayak gitu kan jadi saling membantu lah jadi ada manfaatnya gitu gimana caranya ya Alhamdulillah ya bisa sekarang ya kita masih berjalan selain ini juga banyak sih jenis-jenis foto yang lain juga seperti ini aja kayak botol-botol abangnya pas belas miras kayak gitu juga ya peca apa gitu kan bisa dijual berbiji atau ngopor juga ada gitu ya itunya kayak begitu sih Pak mungkin dari dari-dari ininya dari-dari kita dari kitanya ya inginnya usaha aja kita juga nggak sepenuhnya harus berhasil mungkin intinya harus mencoba iya namanya usaha itu ada lagi turun aja nah ini gimana caranya Bapak nih lagi turun-turunnya itu bertahannya itu ah itu intinya gini Pak ya apalagi untuk kemarin mas-mas pandemi ya iya hampir semua Pak hampir semua usaha ya ya emang kita juga karena imbasnya sebenarnya itu cuman karena saya bilang tadi kalau misalkan kita perusaha pasti ada jalan lah ya mungkin enggak ada jalan gitu Pak Iya memang kenapa kita bisa bertahan ya karena kewuletan kita mungkin ya maaf Bukan yang saya menyembuhkan diri karena kewuletan kemauan kita lah intinya kontrol tapi kemauan kita gimana cara kita harus bertahan sementara ini semua jangankan kita untuk menjual kemana gitu ya kita keluar aja nggak boleh Pak kayak kemarin-kemarin itu ya ya nggak boleh ya disitulah kita tapi yang namanya kita ada kemauan pasti ada jalan saya bilang kayak gitu tapi alhamdulillah selama masa pandemi orang-orang tuh pada yang apalagi tidak kayak misalnya baru-baru wisata itu kan programnya itu tapi dari lima siang dulu masih terus gitu ya Oh walaupun hal-hal pandemi cuman cuman ya dari itulah dari harga mungkin ya iya agak beda dikita-kita apa tapi sebenarnya itu waktu itu juga kalau untuk dilimbah waktu pandemi itu kayaknya itu kalau di lima jenis lima ya sebetulnya bagus disebut tapi bilang bagus karena apa musik besi jaksa tahu datang teman gitu ya yang main kayak gitu besi plastik kayak gitu juga nah ikmanya harganya istabila karena apa katanya karena emang barang-barang nggak bisa masuk impor kayak gitu ya Nah gitu itu sama dibeli juga apalagi kalau dibeli kan jarang deh itu itu ya luar gitu ya ya membuatkan membelinya ada sekitar kita untuk untuk bertahan ya kita mencari yang paling susah itu mencari ini ya Pak mencari apa yang namanya eh barangnya emang ini agak sulit gitu kayak gitu waktu dulu itu tapi kalau sekarang siang lu udah 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 ngomong lagi ya Pak saya pengen nyobain nyuci-nyoci ini yang kotor sampai benih seperti ini boleh nyobain gak Pak boleh silahkan 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 ada boleh ditunjukin Pak boleh boleh silahkan saya juga pengen bisa hahaha boleh boleh siapa tahu saya bisa ngikutin jejak Bapak kebetulan nih kurangnya geng-nyoci udah pada pulang ya bisa lah kita tunjukin di sini Pak oke Oh ini lapunnya ya Iya Pak kita buat kalau ya yang nyuci ya seperti ini lah kali ini ini Oh ini sudah bersih nih yang sudah bersih udah cuci ini kalau ini yang sudah udah cuci ya Oh ini bang untuk kotornya ya kita dulu sebenarnya ini direndam dulu masukin ke atau kayak gendong ya iya ini kan udah udah siap cuci Oh biar ini yang ngupas ya direndam tadi sini ini udah 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 direndam kasih air kita juga pakai itu apa namanya soda api ya ada karena tuh fungsinya untuk ngilangin dangka kayak yang kayak gini nih obat ini bukan hanya air saja Pak Bukan ada asli-asli ada sitru juga kalau maksudnya buat kelihatan lebih bening gitu maksudnya dari hasilnya seperti baru lagi enggak sih kalau sudah saya cuman ya itunya minima oke semoga semungkin ini mah gitu begitu kalau tolong cuci ya kita pertama suaranya udah pada buang nih ya yang kerja udah dikasih maksudnya udah berapa dibuang airnya kita misalkan ini kena kasih air sabun seperti ini ini kan udah direndam nih saya masukin ke air sabun seperti ini ya Pak sayang saya silakan saya akan pengen pengen bisa juga Pak cepat tahu saya juga bisa ngikutin siap Bapak ya oke teman-teman ini cara pencukiannya seperti ini kita pakai ini nih sabut oke biar lebih cinclong siapa tahu saya bisa ngikutin siap Bapak dan biar bisa nasi merupakan sama orang lain oke lumayan susah juga ya lumayan kalau pertama seperti itu enggak susah juga tapi kalau yang udah biasa cepat juga luar biasa luar biasa makanya di perjuangan sebab Pak aduh sampai seperti ini oke ini hasilnya guys bening kembali seperti baru wih mantap sih Bapak ini bener-bener luar biasa usahanya dari limbah kotor yang dangkal bisa seperti baru lagi top markotop pokoknya kita pesan-pesannya buat anak muda atau yang usaha atau yang lagi nyanggur lah minta pesan-pesannya dari Bapak ya menurut saya nih Bang ya kalau kita harus fokus dan yakin pasti ada jalan keduanya selama kita berusaha pasti akhir titik akhirnya pasti kita tidak karena apa karena nggak mau usaha nggak ada yang membohongin dari hasil itu tersebut ya pastilah ada titik-titik dimana kita pasti berhasil iya intinya untuk untuk kita semua ya masih belajar ya saya juga pun sama masih belajar ya belajar saya jangan lelah untuk mencoba lebih cepat lebih yakin untuk berusaha keduanya kalau misalkan orang beranggapan ah cari kerja itu susah cari kerja itu susah menurut saya itu salah karena apa karena di sekitar kita pun banyaklah apa yang namanya mau lima atau apapun yang kalau kita selama kita mau mencoba mau mengolah itu bisa dijadikan materi penghasilan buat kita ya ini seperti itulah mungkin seperti itulah Pak kita harus mencoba bentuk unik dan intinya kita jangan takut gagal ya karena gagal itu kan pengalaman awal dari kesuksesan ya begitu intinya kita itu dari bidang usaha apapun yang penting kita tetap pun jangan takut gagal karena gagal itu awal dari kesuksesan yang dia alami ambas Bapak ini oke cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih